Terima kasih. 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 apa yang harus dilakukan. Konsep pertama misalnya Pak Alvan ini disini menampilkan menentukan jenjangkari lulusan SMK. Pertanyaan mendasar bagi anak-anak SMK begini Sisu aku iki lulus Datiopo Sisu aku lulus iki ada beberapa pilihan disana misalnya jadi nanti itu aja dulu. Nanti akan menjadi pertanyaan begini anak-anak ketahui lah bahwasannya ayo kita berandai-andai dulu. Disitu ada durasi masa tempuh sekolah anak-anakku ini kelas belas ketahui lah apakah ini SMK empat tahun atau tiga tahun bunda? Empat tahun. Coba kita mau berandai-andai dulu ketahui lah misalnya seperti anak-anak Pak Alvan pernah mengilustrasikan kepada suatu forum seperti ini apakah anak-anak disini masih teringat ketika sekolah di sekolah dasar taruh lah misalnya anak-anak misalnya ingat temannya di kelas yang masih kelas 3 SD atau kelas 4 SD atau misalnya kelas 5 SD apakah anak-anak masih ingat teman-temannya dalam satu kelas masih ingat kira-kira ini namanya ini anaknya yang ini gundul anaknya yang ini lucu anaknya yang nakal anaknya yang keren dan sebagainya apakah masih ingat peristiwa beberapa tahun yang lalu itu masih ingat dan masih berhubungan coba kita tengok sekarang tahun 2000 kira-kira saya coba dianalogikan anak-anak misalnya kelas 5 SD atau kelas 6 SD itu tahun berapa kira-kira perkiraan 2015 ya 15-an oke coba kita berandai-andai bayangkan anak-anak 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu anak-anakku semuanya masih ingat betul iki kancaku iki sing nakal oh iki aku peristiwa ini itu kapan itu 5 tahun yang lalu sekarang kita tengok lagi yang agak pendek masih ingatkan anak-anak teman-temannya yang ada di SMP kelas 2 ini juara kelas oh ini ayu oh ini welek ini ganteng kan masih ingat itu kapan perkiraan itu sekitar 3 tahun yang lalu oke 3 tahun yang lalu begitu cepat ini 6 tahun yang lalu sampai masih ingat 3 tahun yang lalu juga masih ingat sekarang kita balik ini kelas 11 targetnya kapan dulu lulus lulus saya perkirakan oleh Pak Alvan sekitar maksimal 1,5 atau 2 tahun maksimal saat ini sampai kumpul dengan teman-temannya seperti ini tidak terasa kuyon-kuyon woy woy mungkin kamplenk-kamplenkan waduh ini mungkin tidak terasa saat ini sampai berkumpul seperti ini bergembira tapi coba antara 1,5 atau 2 tahun lagi mau gak mau kalian akan terpisah antara 1,5 tahun atau 2 tahun lagi anak-anakku pasti akan mikir iyo iyo ini kan caku padahal kemarin 6 tahun yang lalu masih ingat SD 3 tahun SMP masih ingat ketahuilah tidak akan lama lagi hanya sekitar maksimal 2 tahun atau 1,5 tahun kalian sudah akan lulus di saat lulus itu kalian akan teringat sekarang iyo iyo ini kan caku tapi yang lebih dasyat lagi adalah 1,5 tahun lagi anak-anak kalian akan berpikir aku kerja apa ya ngerti maksudnya aku apa kuliah ya aku apa ikut orang ya apa aku harus bagaimana ya apa aku harus wira swasta itu harus dijawab dan dilakukan mau tidak mau ingat 1,5 tahun lagi karena sudah kepotong libur-libur dan sebagainya saat ini anak-anak seperti ini duduk-duduk tidak terasa tapi ingat 1,5 tahun lagi sampai harus menentukan sikap hidup aku kuliah aku kerja ikut orang apakah aku wira usaha atau bahkan kemungkinan ya mohon maaf kalau yang di daerah-daerah mungkin cewek apakah harus menikah ini pilihan-pilihan hidup aku nikah yang beri sopo raduwi pacar yang kurung payu kapan itu maksimal 2 tahun lagi ingat saat ini kan belum terasa tapi sebentar lagi sekarang di hati sudah mulai merasakan iyo-yo aku 1,5 tahun ini sudah harus mandiri kemarin anak-anakku mohon maaf terutama yang laki-laki ingat ini 1,5 tahun lagi mungkin tahun ini hari ini bulan ini berangkat ke sekolah pergi kemana-mana masih begini ke orang tua Pak Bu tapi 1,5 tahun lagi mana mungkin kalian begini ke Bapak Ibu malu kalian jadi cowok masa 1,5 tahun lagi saya Bu Pak kutuk cowok ini SMK bukan duniamu lagi untuk meminta Bapak Ibu seperti ini tapi justru kalianlah yang akan paham nak cowok yang bagus paham ini ya nah mulai sekarang harus dicamkan seperti itu Ya Allah ternyata aku 1,5 tahun lagi harus menghasilkan sesuatu yang berguna pada orang tua yang cewek pun juga demikian contoh anak-anakku misalnya saja 1,5 tahun lagi kalian itu tidak begini misalnya kalian wira usaha menghasilkan sesuatu tiba-tiba saja kalian dapat hari ini atau satu bulan ini selerai atau gajian pendapatan sekian tiba-tiba kemudian kalian begini ke Bapak Ibu Bu ini gaji pertama aku bulan ini Bu ini hasil saya Bu Piro Kuloparingi Ibu 100 ribu mawan nangis Ibu Ya Allah Iki anakku meluncur kata-kata doa-doa yang suci dari beliau bisa dibayangkan itu nah maka dengan demikian sama dengan yang cowok begitu hari pertama bulan pertama nembatkan salari mendapatkan gajian lakukan hal yang sama Pak Nunsew Pak Niki hasil Kulopulan ini Pak Kulopulan namung sakit Maringi Adik 100 ribu Bapak ini sekian nangis nak buang gak orang tuamu terasa ya sekarang ya seperti itu ya Ya Allah yang dikatakan Pak Alvan ini ternyata satu setengah atau dua tahun lagi maksimal kalian akan menghadapi itu nah sekarang mulai terasa deg-deg-deg iya Pak aduh satu setengah tahun lagi siapkan nak Pak Alvan akan membekali kalian semua dengan konten-konten dengan sistem-sistem dengan apa namanya metode-metode yang akan saya sampaikan berikutnya kemudian tadi mana kita coba mengukur kapasitas kemampuan adik-adik yaitu link matchnya dengan dunia sehat dunia industri kalian sudah harus berpikir aku mekatronik apa yang aku hasilkan dari mekatronika yang aku hasilkan dari mekatronika ini apa apa manfaatku masuk ke jurusan mekatronika anak-anakku kemudian bahwasannya Pak Alvan pernah terkejut ketika masuk ke suatu kelas jurusan mekatronik jurusan TITL jurusan TOI jurusan TEI di suatu SMK Pak Alvan masuk tiba-tiba disitu saya lihat itu loh 60% cewek saya bingung loh ini kok jurusan listrik mekatronik otomasi industri loh kok pakai cewek kok 60% 70% cewek ini gimana sekolah ini dalam tanda kutip Pak Alvan bertanya ketika Pak Alvan ujian UKK saya panggil itu ceweknya apa yang terjadi anak-anak semoga ini terjadi di dalam diri kalian apa yang terjadi saya panggil anak-anak duduk nak kamu masuk di sekolah ini karena apa penasaran Pak Alvan belum-belum sudah senyum tapi karena memang harus terjawab jujur ada yang mengatakan anu Pak anu Pak disuruh orang tua Pak nah coba wong melebu sekolah kok disuruh orang tua berarti tidak punya prinsip pilihan saya mencuma manut tapi passionnya enggak ada saya jalan aku enggak seneng jurusan ini awas jangan sampai itu terjadi ini sudah kelas 11 mau enggak mau ini adalah jurusan kalian yang tidak bisa puter balik atret lagi mau enggak mau maju apa yang harus di depan sana ini harus ditempuh nanti saya berikan kisi-kisinya sama juga dengan cowok saya panggil juga kenapa anak kok masuk sekolah jurusan ini anu Pak soalnya teman-teman disini semua jadi saya ya ikut Pak loh coba masuk sekolah hanya karena teman-teman menurut kalian benar enggak itu salah anda dewasa kenapa harus ikut-ikut teman apakah kalian tidak punya cita-cita dan target ketiga saya panggil lagi yang permohon nah sini kenapa kamu kok masuk ke sini jurusan ini anu Pak soalnya ini negeri Pak kan kalau swasta kan anu Pak meremehkan sekolah ngerti maksudnya memangnya swasta negeri apakah buruk apakah tidak saya panggil lagi nak kenapa kamu masuk sekolah ini anu Pak itu loh kata-kata mekatron ini enggak paham tak kira apa ya Pak informatika tak kira saya ngetik saya salah jurusan Pak loh coba kelas 11 mengatakan salah jurusan lu ini gurunya yang ngajar mulai kelas 10 sampai kelas 12 akan kesulitan soalnya anaknya salah jurusan lu ini apa maka sejak awal ini harus diperbagi di dalam hati aku masuk ke dalam dunia mekatronik aku memilih mekatronik ini adalah jurusan yang sudah tepat dan benar tanamkan itu di situ bahwasannya saya memilih jurus ini bismillah ya Allah aku memilih jurusan ini untuk apa namanya untuk masa depan saya jangan putar balik lagi mau enggak mau maju apa yang harus saya lakukan Pak sebentar berikutnya kemudian faktor pembiayaan orang tua anak-anakku kalian sudah masuk ke sekolah seperti ini mohon maaf mau negeri mau swasta orang tua mengeluarkan biaya yang cukup besar mulai kalian kelas 10 sampai kelas 12 nanti ataupun 4 tahun program kelas 13 misalnya enggak sedikit nak uang dari Bapak Ibu yang dikeluarkan untuk kalian ada yang rela hutang mohon maaf ada yang rela menjual sesuatu ada yang harus banting tulang korja lembur malam hari untuk anaknya bisa sekolah coba kalau anak-anakku sekarang masuk ke kelas 11 ini tidak menghasilkan sesuatu keilmuan di dalam manfaat dalam dirinya untuk apa berangkat sekolah pulang lagi tidak aruh besok sekolah ketemu ini oke oleh apa hari ini minggu depan ketemu untuk apa SMK ini satu setengah tahun lagi paham anak-anak lanjut klip berikutnya ada suatu pilihan nanti pertama bekerja pada industri kalian juga harus berpikir kalau saya bekerja dengan industri apa manfaatnya apa faedahnya apa tujuannya apa apa dan apa itu harus ada di sini karena ini sudah harus cita-cita Pak Alvan menentukan cita-cita itu bukan di kelas 11 SMK tapi Pak Alvan menentukan cita-cita itu ketika di kelas 2 SMK dimana Pak Alvan ketika pada saat masa SMK apa yang dilakukan Pak Alvan memang sudah hobi elektronika sejak kecil di SMK itu Pak Alvan sudah praktikum radio nyoder-nyoder jamberet kabe patung perendul bisi bingung longkop disoder nyos gak karu-karuan diputer ceklek keluar suaranya wik 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 gak neri mau siaran belas wik wik sewan setengah mati praktikum flip-flop padahal disoder sekedar murid dok lucu sewan setengah mati tapi Pak Alvan bekerja nak apa yang harus saya lakukan ini flip-flop ini radio ini ampli ini intercom ini apa yang saya buat mampu gak alat yang saya bikin ini menghasilkan uang itu konsep Pak Alvan sejak kelas 2 SMP dulu Pak Alvan ketika kelas 3 SMP saya sudah bisa membuat amplifier 150W OCL kelas 3 SMP insya Allah mungkin yang hobi elektronika bisa jadi sama tapi itu kan suatu kebanggaan kesenangan kelas 3 SMP sudah bisa menghasilkan loudspeaker bunyi dangdung krek 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 bapak 3 SMP selalu selanjutnya Pak Alvan kalau begitu saya harus masuk SMK dan saya nanti lulus SMK harus bekerja itu target di kelas 3 SMP apa selanjutnya saya mencoba waktu itu dengan danem yang cukup lumayan saya melamar saya ingin masuk sekolah di sekolah sebelah sini SMA 5 diterima Pak Alvan di situ lalu apa berikutnya Bu Pak kepada Ibu Guru apakah di sini ada jurusan apakah di sini ada ekstrakulikurat elektronika atau apa enggak ada mas di sini namanya SMA Pak Alvan sudah diterima dua hari di sana sekolah waktu orientasi dua hari saya memutuskan saya keluar dari SMA itu mengundurkan diri Pak Alvan apa yang dilakukan Pak Alvan pindah ke SMA mencoba pendaftar di STM Negeri 1 Singosari Monteroko Pak Alvan mencoba ke sana apa yang terjadi diterima danem di urutan keempat terbesar dari pendaftaran dari sekian ratus orang lalu apa berikutnya Pak Alvan Alhamdulillah masuk di sini di sini elektronika ini begini jaman dulu namanya elektronika komunikasi mempelajari teknik antena frekuensi radio tv dan sebagainya itu namanya elektronika komunikasi lalu apa yang terjadi nak diperingatkan sama gurunya waktu itu namanya Pak Dodi Insya Allah kalau Bapak guru-guru yang kenal Pak Dodi beliau adalah juga teman sekaligus guru beliau-beliau ini apa yang dikatakan Pak Dodi kamu gak salah masuk ke sekolah ini sekolah ini si anjar si sawat bangunannya jarang apa yang kamu dapatkan gak apa-apa Pak saya ingin menyalurkan elektronika passion saya semangat saya itu di elektronika ya sudah gak apa-apa kamu saya terima dan saya berada di turutan kelima atau keempat waktu itu tahun sekitar 87-88 itu SMK Pak Alvan ya Allah Pak aku sudah dirumput Pak gurung ditandur apa kemudian yang terjadi di kelas 1 Pak Alvan ngejar saya harus mempelajari ini saya harus mempelajari ini saya harus mempelajari ini nanti konsep-konsepnya saya berikan ke adik-adik semua gimana sih cara menyerap pelajaran dari sekolah itu bagaimana ada konsep-konsepnya silahkan nanti dicatat apa yang dilakukan Pak Alvan waktu itu saya belajar frekuensi tak hafalkan frekuensi itu dimana ada lambda semenegang C per F itu materi-materi dasar yang senang tak kuasai lalu apa berikutnya dari materi dasar itu Pak Alvan kemudian mencoba mereka-reka saya aplikasikan kepada antena oh ternyata antena itu seperti ini mohon maaf mungkin ini ya ini kan antena sekian ini itu ada ilmunya kenapa antena ini kok cuma secengkil gini Pak kok cuma 20 cm itu ada ada rumusnya lambda semenegang C dibagi F C adalah kecepatan cepat rambat elektromagnetik F adalah frekuensi lambda adalah panjang gelombang dan sebagainya lalu apa yang terjadi Pak Alvan merencanakan merancang antena apa yang dilakukan Pak Alvan zaman dulu mungkin di sini yang masih ingat yang sudah berumur mungkin ada Pak Imron di sana Pak Imron usianya sekian pasti akan paham saat itu di sini Pak mohon maaf sekedar tanya apakah dulu di Malang ini sekitar tahun 87-88 untuk Pak Imron apakah masih ingat apakah di Malang sudah ada TV swasta ada RCTI ada SCTV zamannya Pak Imron waktu itu jawabannya di Jawa Timur saat itu belum ada itu hanya ada di Jakarta nah zaman dulu itu televisi yang kamu saksikan masih televisi tabung itu cuma TVRI satu biji nyel jadi mau gak mau bertahun-tahun bapak-bapak kita itu melihat TVRI itu gak ada Youtube Windows jadi orang zaman dulu TVRI nyel itu dicetel siaran dari desa ke desa gambar itu siaran ini siaran itu ketoprak ludruk ngonong-ngonong enak lawak gitu-gitu lama-lama masyarakat bosen datanglah TV swasta TVRI di apa namanya RCTI di Jakarta di Jawa Timur belum ada apa yang dilakukan oleh pengusaha namanya SCTV Suryatama tervisi itu ditaruh di Surabaya malah gak punya pegel Pak Alvan kok bisa TV Surabaya ini apa dengan kemampuan materi dasar dari sekolah Lambda sama dengan C dibagi F tak aplikasikan kepada peralatan yaitu antena menciptakan antena Pak Alvan seret ngitung-ngitung ketemu panjang sekian ini sekian ini sekian jaraknya sekian itu nanti kalau Pak Alvan kelak masuk ke sekolah ini menjadi guru tamu kalian saya ajari hal-hal seperti ini apa berikutnya kemudian Pak Alvan menemukan antena SCTV pertama tak naikkan pakai apa namanya bambu di atapnya atap rumah bambu satu itu sampai melip di towar setreng ke sini sampai kawat supaya tidak kena angin tak arahkan tak puter-puter pakai ototer kalau sekarang namanya roteter kalau zaman dulu ototer otot apa yang terjadi diarahkan ke sana TV ini grewes 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 aduh padahal semutok grewes 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 ngunik soan nak marahkan di sana jres jreng apa sih koyono gambar bergerak kepiur kepiur waduh mulai seneng arahkan ke Bromo jret nampak film kartun agak kepiri-kepiri ada kodok melompat plung plung loh ini apa ya TV siaran atau apa tetangga saya lari ke sebelah tak setel TVRI-nya TVRI-nya kok berita loh di tempatku kok kata-kata melompat wah aku berhasil menangkap SCTV padahal kuap yur kepiri soan ngebangga setengah mati lalu berikutnya bagaimana mengatasi kepiur itu oh ada poster pasang poster pasang ini pasang itu dan sebagainya akhirnya biar terang begitu terang tetangga duatang semua anak CRT lu TV apa lu apa itu ini SCTV akhirnya tetangga sebelah dengar semua akhirnya satu kota dengar semua akhirnya wartawan datang mutu-muto siapa ini anak SMK kelas 2 menemukan antena SCTV di Malang pertama kali apa berikutnya yang dilakukan sama Pak Alvan sisi bisnis timbul masuk sih ini sesuatu tidak mengisilkan uang datang nak Cina-Cina itu datang ke tempat Pak Alvan pengusaha Almonium ini itu bawa uang nih lu jujur demi Allah ditaruh di atas meja di ruang tamu blek bu anak Samen ikut saya ini 400 ribu nak 400 ribu zaman dulu itu kira-kira sekitar antara 12-15 jutaan zaman dulu uang segitu ikut saya bu anakku sekolah 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 seklas seluruh gurung lulus gak mau awan sekolah kerja gak anten kok produksi Pak Alvan gak mau rupanya masih ada sisi manusiawinya menguntungkan wang ikut dike bisnis masyarakat gak bisa akhirnya ilmunya tak sebarkan ke masyarakat tapi masyarakat bayar murah ke Pak Alvan seribu rupiah zaman itu seribu rupiah ya kira-kira sekitar uang 10 ribu setiap kali datang konsultasi seribu setiap datang konsultasi seribu akhirnya Pak Alvan kelas 2 itu bisa mengumpulkan uang sekitar 200 ribuan 200 ribu itu kalau zaman sekarang kemungkinan sekitar 2 jutaan lebih itu masih SMK kelas 2 ketika SMK kelas 2 Pak Alvan sudah bersiap beli peralatan atau alat-alat yang mungkin digandrungi anak muda saat ini kemungkinan kalian ada sepatu merek ini merek itu zaman dulu Pak Alvan ngincer kelas 2 SMK seneng bermerek merek kadang-kadang kalau merek tulisannya nike kemungkinan 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 bagaimana nanti kalau kelas 3 bagaimana saya lulus target Pak Alvan berikutnya adalah kemudian apa yang dilakukan karena ini link match itu adalah jurusan saya harus menghasilkan sesuatu maka kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Alvan aku nanti SMK harus kerja itu cita-cita Pak Alvan karena saya merasa SMK enggak kuliah Pak enggak lo kenapa ya memang saya SMK memang SMK targetnya memang untuk bekerja menghasilkan sesuatu memang SMK bukan dikhususkan untuk melanjutkan keperguruan tinggi tapi andaikan anda suatu pilihan enggak masalah nanti ada caranya juga Pak Alvan menyampaikan apa berikutnya yang dilakukan oleh Pak Alvan saya mengejar prestasi itu sehingga Pak Alvan di kelas 1 sampai dengan kelas 3 saat itu mohon maaf Pak Alvan tidak pernah yang ranking namanya ranking 3 selalu 1-2 1-2 1-2 dipanggil begitu di depan di lapangan wucara misalnya berikut penghargaan diberikan kepada Alvan dengan kondisi seperti ini dengan kondisi seperti ini kemudian apa yang dilakukan Pak Alvan begitu Pak Alvan tanamkan ini adik-adik silakan kalian misalnya posisinya seperti ini begitu kelas 3 ada panggilan ke suatu industri yang dipilih oleh sekolah anak 19 misalnya ada kelas ini ada 40 19 diseleksi kalian akan saya berikan kesempatan untuk ada perusahaan mau apa namanya mencari karyawan saat itu namanya PT Kerebet Baru di Bululawang sana membutuhkan karyawan 4 instrumen namanya instrumen itu sebetulnya zaman itu kalau zaman sekarang disebut dengan mekatronika apa itu Pak instrumen zaman itu mengendalikan turbin ada kontrol valve-nya mengendalikan turbin kecepatannya ada yang namanya governor ada mengendalikan turbin ada apa namanya ATS-nya ada AMF-nya ada ini itu mekatronika anak-anakku jadi mekatronika yang kalian saksikan sementara ini kalau kalian terjun di suatu lapangan luar biasa mekatronika itu di mana-mana bahkan di kehidupan sehari-hari remote pagar di klik bergerak mekatronik trapping nyamuk buka sendiri mekatronik ini itu mekatronik misalnya saja coba cabutan itu apa namanya ini nak yang di charger laptop insya Allah laptopnya kan gak mati wah tancapkan ke alat ini ini sebagai gambaran anak-anakku alat ini dibikin oleh teman-temanmu alat ini dibikin oleh anak-anak seumuran namanya Rian ini kelas 2 SMK alatnya kita sebut misalnya ini adalah covid sanitizen mekatronik bagaimana alat ini bekerja pak misalnya alat ini bekerja anak-anak bisa disut disini ya alat seperti ini cuma berasal dari satu arduino kecil kemudian disini ada semacam apa nanya bok dari agrilik apa yang dilakukan karena waktu itu situasinya covid sangat berbahaya ada yang berubah lomba pakai cuci tangan air pakai kemudian yang injak-injak pakai yang tidak menyentuh ini semua adalah konsep ide-ide mekatronik menciptakan seperti ini jadi anak-anak dituntut yang namanya visioner membaca peluang apa ya yang mau saya bikin misalnya seperti ini misalnya ini didekatkan seperti ini kemudian dia akan membuka sendiri mohon maaf saya berharap nanti anak-anak bisa membuat hal-hal yang artinya tepat guna yang bisa menghasilkan uang dimasukkan tangannya dua kemudian apa yang dilakukan berapa detik kemudian dia menutup kembali pada saat menutup kembali dia akan mengeluarkan obat yang atau semburan sanitasernya nah kita gak perlu air-airan seperti ini setelah proses selesai tarik ulang dia akan menutup kembali ini dijual bisa beberapa juta ini murah meriah murah pak tapi ide ngerti maksudnya ide itu gak apa-apa silahkan tepuk tangan ini karya SMK bisa ini karya SMK bisa mekatronika menghasilkan uang pak kenapa gak dijual di toko pediakan dan sebagainya gak usah nanti kalau kita masukkan topet harganya hancur ditiru orang lain blablabla sebagainya silahkan kita pasarkan kepada instansi industri dan sebagainya harganya akan terjaga jangan ikut-ikutan ada penemuan dikit taruh topet diri taruh topet hancur hargamu ngerti maksudnya kamu tidak akan dihargai buatlah hal-hal seperti ini coba anak-anakku misalnya mohon maaf saya hilir mudik ini juga dibuat oleh anak TEI elektronika industri yang PSG di tempat Pak Alvan apa ini nak seperti ini ini sebetulnya adalah casingnya amplifier yang sirip itu silahkan bagi yang tidak kelihatan geser boleh ini casingnya amplifier ini lampunya PJU mau diapakan ini sama teman-teman casingnya pendinginnya amplifier ditempelkan lampu satu lampu berkekuatan 50 watt 50 watt ini disebar di segala penjuru akhirnya menjadi empat penjuru 50 watt ini kemudian di dalamnya dipasang Arduino di dalamnya diberi baterai litium kalau ini ditancapkan ke solar cell apa yang terjadi ini akan ditancapkan ke solar cell dia akan di charging pada saat nanti matahari terbenam dia langsung menyala seterang-terangnya karena 50 watt biar dan beberapa detik biar pergedip biar biar ini akan terlihat di jarak sampai sekitar kalau ditaruh di tepi lautan 10 km lalu apa yang maksudnya ini semua ini akan dipakai oleh dinas kemaritiman dipasang di kutunya merkusuar maka dia menjadi lampu merkusuar peringatan untuk kapal awas kamu mendekati daratan awas kamu mendekati pulau kelap kelap energi solar cell bikinan SMK bisa berapa ini Pak dijual ini jualnya sudah sampai belasan juta anak-anak kalau ini di Amerika silahkan nanti browsing lampu merkusuar made in Amerika harganya 80-120 juta di tangan anak-anak SMK hanya belasan juta SMK bisa lanjut seperti ini misalnya ini anak-anak untuk memanasi kalian ini ini solar cell kalau dibalik lampu apa yang terjadi ditempelkan tembok nanti siang hari dia di charging malam hari dia menyala sendiri kemudian diberikan sensor sensor gerak kalau ada gerakan dia terang kalau tidak gerakan dia merdup ditempelkan di dinding masjid ditempelkan di dinding sebelah kamar ditaruh di halaman ini menjadi PJU tenaga surya dari aluminium biasa dari tukang-tukang aluminium bekerja sama dengan tukang-tukang aluminium sebelah ini produksi SMK bisa coba lihat mau yang lebih sedikit serius lagi ini tempatnya yang magang di tempat Pak Alvan bikin-bikin seperti ini tuh dulu nanopo itu Pak ini namanya trainer PLC siapa yang bikin ya anak-anak ya kalian-kalian nanti yang magang itu bikin seperti ini kemudian dikemas jadilah bentuknya seperti ini sini mas ini sini diangkat diangkat tampilkan diangkat ya seperti ini nah diberikan wadah tadinya cuma seperti itu dari triplek diberi stiker kerjasama dengan kelas sebelah ayo tolong saya di printingkan saya ini begitu nah ini bisa dijual sampai ke dinas-dinas ke pelatihan ke BLKI dan sebagainya produksi SMK bisa enggak enggak selesai-selesai ini akhirnya kalau mau Pak Alvan mau memamerkan ini semua karya-karya ini silahkan selesai kalau mau memamerkan karya-karya semua seperti ini anak-anakku bagaimana mungkin mekatronika satu setengah dua tahun lagi nganggur lu kok aneh ngerti ya nak ya lu masa mekatronika bisa nganggur itu loh ada sesuatu pertanyaan tanda besar ini masuk sih aku satu setengah tahun lagi nganggur banyak yang harus kalian bisa lakukan menghasilkan sesuatu untuk berwirausaha berkarya menghasilkan peralatan yang bisa menghasilkan uang itu maksudnya slide berikutnya slide berikutnya dari sini ya Pak Alvan mencoba mohon maaf saya agak lir mudik gak nyaman kalau Pak Alvan itu duduk aja gak enak jadi pertama catatannya ini pertama yaitu itu apa terbaca dari jauh terbaca ya ini nak konsepnya kalau mau ini ya Pak saya mau kuliah Pak saya mau berwirausaha Pak saya mau kerja di industri Pak saya mau ini nah ini syaratnya ini adalah syarat bagaimana Pak kalau saya ingin memulai berwirausaha ini berwirausaha yaitu pertama teori dasar anak-anakku semuanya teori dasar mau gak mau kuatkan di dalam diri kalian Pak teori dasar itu yang bagaimana teori dasar adalah yang diajarkan para bunda sama bapak ibu guru yang ada di kelas kalian cari metode-metode teori-teori yang sangat manfaat Pak Alvan suka mencari mengkulik-kulik mana ya teori yang manfaat misalnya seperti ini coba teori Dianu yang bukan yang ini yang di teori yang bagian terakhir yang tadi yang teori yang di bagian terakhir itu klip itu yang teori yang teori diketikkan itu loh next terus next terus contoh misalnya seperti ini Pak Alvan ini senang mengulik-ngulik hal-hal seperti ini ini saya anggap teori dasar tapi inilah yang bisa digunakan nanti untuk begal pekerja ada rumus fisika namanya P sama dengan V kali I awas ya kalau mekatronika gak hafal ini P sama dengan V kali I hafal gak yang menjawab cuma satu P sama dengan V kali I ini kelas 2 SMP sudah diajarkan makanya hal-hal seperti ini Pak Alvan kemudian mengulik kembali ayo nak kuasai materi-materi yang berkenaan yang bisa diaplikasikan sehari-hari lah kalau P sama dengan V kali I aja gak hafal kalian pegang openg pegang kabel pegang alat mau jadi apa kalau ini kalau P sama dengan V kali I gak hafal dimana daya sama dengan voltase kali arus tolong dong P sama dengan V kali I P sama dengan V kali I saya tanya kalau I sama dengan P sama dengan V kali I kalau mencari I I sama dengan padahal ya hafal kalau mencari V V kalau mencari V P P dibagi I maka kaitronika sejati Pak hubungannya apa nah ayo ya kita aplikasikan ilmu ini sebentar ini saja bro bro tau gak kalian ini cuma contoh kecil kabel disini selalu ada tulisannya 2 amper 220 bahkan sampai di tanjapannya pun juga ada semua ini yang mau saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya nanti itu akan saya sampaikan kepada guru saya pesankan kepada semuanya di jurusan kuasai yang namanya ilmu teori teknik spesifikasi apa itu spesifikasi setiap peralatan ini di belakangnya saya baca politron spesifikasi pas 6 db tipe sekian maksimal input 100 watt frekuensi respon itu mekatronika itu harus bisa membaca seperti itu ada peralatan disitu router ada peralatan ini apa namanya LCD ada ini ada laptop seluruhnya itu pasti ada yang namanya spesifikasi tolong sejak sekarang baik bunda ibu guru bapak guru semuanya baik anak-anakku pelajari sejak sekarang yang namanya teknik spesifikasi apa itu teknik spesifikasi keterangan yang menjelaskan spesifik dari suatu alat bahkan ini pun ada tulisannya misalnya disini 222 ampere coba apa yang kita mau lakukan 220 adalah V paham i 2 ampere maka ketemu P P nya berapa 220 kali 2 maka kabel ini cuma maksimum mampu menampung 440 watt lo ngunuh lo samin praktek di oma tincep no jelek ini digawinan gini pompa si misu di oma laung si misu 500 watt tincep no jelek mu nyerenging lama-lama kemudian sing jarinnya lo berbeluk lo kok berbeluk lah kenapa berbeluk P nya tidak sama dengan V kali I melebihi kapasitas spesifikasinya itu anak-anak paham ini maksudnya ini baru kabel coba yang cewek-cewek pulang ke rumah tiba-tiba kemudian disuruh ibunya siapa namanya panggilannya panggilannya Eta coba waktu itu ibunya Eta sedang menanak nasi pakai magic comb celek tiba-tiba kemudian adik kalian mandi menyalakan pompa air celek apa yang terjadi di garasi di depan tiba-tiba MCB-nya jelek jelek ditanya Eta sama ibunya duk jelek noneng ngarep enggak bu ceklek 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 enggak iso bu duk sampai mekatronika ibu ini kepingin tahu kenapa jeleknya enggak kuat duk enggak anu bu terus pokok enggak kuat duk iyo aku enggak kuatnya itu karena apa enggak anu bu jangan nak kalian mekatronika hal-hal materi dasar P sama dengan VI itu selalu dibawa seumur hidup nah sudah dibahaskan sendiri bahkan teman-temannya di rumah yang cowok juga sama ditanya ambik bapak eh nah wong bapak ini kalau anakku ini SMK4 harus bisa menjawab kenapa enggak jelek anu pak itu P sama dengan VI V sama dengan ini bapak ini jelas nopo Pak ada yang namanya MCB MCB itu ada satuannya tertulis disitu CL atau C C nya tulisannya 2 maka MCB itu kekuatannya 2 ampere jika MCB itu tulisannya C4 maka MCB itu I nya 4 ampere jika MCB itu tulisannya C10 maka paham ya baru bisa dicari V nya berapa V nya PLN itu dari dulu sampai sekarang ya 220 pak 220 kali 4 sama dengan 880 880 nak itu adalah kemampuan maksimum bukan kemampuan normal maksimumnya 880 watt apalagi kalau belajar nanti P sama dengan V kali I kali cos B itu nanti kalau lebih detail lagi Pak apa itu Pak kali cos B itu adalah faktor-faktor rugi daya atau koefisien enggak saya ajarkan dulu yang penting P sama dengan V kali I dulu apa yang terjadi 220 sama sama etat dikatakan 220 kali 4 880 watt pompa air tadi 500 ibu 300 nanak nasi berarti totalnya sudah 850 kemampuannya 880 mesti ngeglek lupa belum melebihi iya nak MCB nya di dalamnya itu ada bimetal jika dilewati arus maka dia akan panas kalau panas dia akan memuai kalau memuai dia mengangkat pirpegasnya pirpegasnya terangkat maka dia ngeglek begitu kalian naikkan tidak bisa karena dia masih terangkat panas bimetalnya matikan dayanya bu nyalakan sudah dingin pada saat sudah dingin pirnya pegasnya yang penahannya itu sudah turun maka dicedekan celek lu iso ceklek ceklek mana pak ojok disek maka kita sekarang sudah bisa menjawab paham apakah baru tahu kali ini jujur sudah tahu sudah tahu betul sudah tahu tapi tidak menghitung maka P sama dengan VI kali I aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari contoh anak-anakku misalnya yang hobi Vespa biasanya kamu di alun-alun juga Vespa 20-50 Watt sekian halogen dan sebagainya padahal baterainya misalnya yang ada di dalam Vespa 12 volt 7 ampere pikir 12 volt 7 ampere P-nya berapa berapa 90 12 volt kali 7 ampere berapa 84 watt 84 watt kalau spot lag yang gede-gede kok template non Vespa Miku nyala tidak pak lah baterainya mengerti sekarang kenapa sekring putus sekring adalah I P sama dengan V kali I kenapa putus wattnya geden kenapa kabel terbakar I karena dayanya melebih spesifikasi yang diizinkan kenapa ini P sama dengan V kali I ingat-ingat itu perencanaan apapun mau menentukan kontaktor mau menentukan transistor mau menentukan dioda mau menentukan ini itu komponen-komponen itu tidak terlepas yang namanya P sama dengan V kali I ini harus diafalkan inilah yang disebut dengan teori dasar paham anak-anak mana mekatrona yang terbaik ini yang dicarakan sama guruku tak ambil lagi tak ingat-ingat apa yang terjadi kemudian kalian hafal setelah hafal yaitu yang kedua adalah kemampuan kembali lagi sebentar tidak apa-apa ada lagi simbol kimia dasar asam klorida pembentukan suatu komposis benda paham ini senang kutik-kutik seperti itu misalnya onok sabun kalian lihat harus hafal spesifikasi disana ada tulisan komposisi atau kalau di kue-kue ditulis ingredients ini mengandung ini mengandung ini kenapa ya kok ada sabun misalnya tak pakai mandi kok gak muru wangil muru lihat komposisinya apa saja lebih banyak apanya di dalam satuan komposisi itu oh sabun ini karena banyak ini karena ini banyak ini karena banyak ini itu yang membedakan sehingga kimia dasar itu juga harus kalian hafalkan kenepo alat ini kok mudah terbakar kenepo alat ini kok bagus kenapa ini begini kenapa ini semuanya terjawab di situ itu teori dasar hukum perkalian silang matematika itu adanya saja ditulis 24 per 2 sama dengan 56 per berapa itu kan perkalian silang kan kali disilangkan begini saja ngerti tapi mau diapakan sama Pak Alvan dengan matematika teori dasar seperti ini lihat jika misalnya diandakan seperti ini ada tegangan 24 volt memiliki arus 2 ampere kalau tegangannya 56 berapa amperenya begitu Pak Alvan sedang merancang ini sedang merancang kabel panel dan sebagainya apa yang terjadi kabelnya ukuran sekian arusnya sekian kalau tegangan sekian arusnya berapa ya lah itu matematika persilangan substitusi ini ke sini ini ke sini dibagi nanti ini ketemu ini oh ternyata kalau 56 volt kabelnya ketemu 8 ampere misalnya nah itu berguna kalau tebal besi sekian dia akan meleleh dengan arus 2 ampere maka tebal besi sekian kalau saya alas berapa ya oh sekian perkalian silang ketemu kalau saya ke Surabaya pakai sepeda motor ini apa namanya menghasilkan bensin sekian kalau saya isi sekian berapa ya silang lagi ketemu kalau saya sedang apa namanya membuat suatu peralatan budgetnya sekian jadinya ini kalau budget sekian jadinya bagaimana ya perkalian silang ketemu paham anak semua materi-materi yang diajarkan oleh guru-guru sebetulnya itu semuanya dijawab untuk begal kalian ketika lulus seperti ini paham coba beda halnya lagi mohon maaf mungkin yang menyaksikan ini akan protes ke Pak Alvan tapi nyata nak apa itu Pak Alvan dulu waktu mau kuliah cita-citanya kepingin masuk teknik elektro meneruskan materi yang pernah diterima di SMK namun apa nyatanya nanti ketika kita mohon maaf ini yang menyaksikan mungkin yang online ketika Pak Alvan masuk ke suatu apa namanya universitas membayangkan ada pelajaran-pelajaran yang bisa membuat Pak Alvan nanti teraplikasi ini bisa membuat ini itu dan sebagainya ini kisah nyata apa yang terjadi kemudian masuk semester pertama sudah ketemuan namanya yang teori rangkaian listrik satu apa itu nak rangkaian listrik satu buku ini tebel segini nak sebesar buku Alkitab atau Al-Quran gitu judulnya rangkaian listrik satu lalu apa yang terjadi kira-kira Pak Alvan sudah membayangkan rangkaian listrik ke satu wah disini aplikasi rangkaian ini itu dan sebagainya seweneng hati nih begitu dibuka apa yang terjadi cuma gini tonduk seret melengkung 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 koil seret nang C balik lagi dihitung sampai satu setengah semester yang kicof yang teponin yang long itu donal yang ini itu sikatan macam-macam dihitung padahal rangkaian cuma gini dok seret bunter bunter seret C kapasitor balik mana lung ini nanti dibuat pekerja apa enggak ketika Pak Alvan masuk ke dunia usaha dunia usaha dunia industri mohon maaf ilmu itu enggak dipakai sama sekali ini yang dipakai tidak dipakai turbin trip sebentar Pak tak hitung ini ini lo turbinnya katanya trip dia itu dihitungan dihitung kesuaian kesuaian yang harus dilakukan yang halal seperti ini lalu untuk apa Pak ilmu-ilmu semacam itu ilmu-ilmu itu dipakai untuk merencanaan sesuatu misalnya ketika sampai mau kerja di LIPI ketika menjadi peneliti ketika mau menjadi ini itu tapi di dunia usaha dunia industri ilmu-ilmu semacam itu belum terpakai coba anak-anak yang sudah kuliah itu ketika Pak Alvan ngomong seperti ini mahasiswa yang tetaput tangan oh iya Pak Joss lah kenapa di dalam dirinya sudah sampai empat semester orang menemukan rangkaian aplikasi yang membuat dia kepingin survive lulus bisa membuat alat apa liahnya saat empat semester itu ngitung matematika elektronika itu yang terjadi di perkuliah nanti melungker-melungker ditung melungker-detung ini jarinya lucu ya kayak cacing ini-ini-ini ditung ini ada kayak graji ditung terlambat anak-anak SMK ini bukan hal-hal seperti itu jebret menciptakan cari uang dapat hasil menyenangkan orang tua kesuain lagi Pak Alvan bukti ini dengan metode seperti ini akhirnya jadi direktur akhirnya punya perusahaan PT Alvan Mekatronik adalah perusahaan saya 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 onernya saya direkturnya saya yang punya saya bisa menghidupi karyawan sekian belas saya bisa menerima magang-magang seperti ini dari hal-hal seperti ini coba kalau SMK misalnya menghasilkan mohon maaf Pak Alvan bukan sombong menghasilkan 10 orang saja Alvan Insya Allah enggak ada pengangguran ngerti anak-anakku paham ya berikutnya semuanya enggak saya ulas tadi lagi yang pertama atau sebentar supaya ini tidak monotone Pak Alvan boleh memberikan suatu sesen tanya jawab nah silahkan Pak saya bingung begini begitu Pak apa harus saya lakukan silahkan silahkan sambil kita teruskan sambil kita tanya jawab silahkan anak-anak ngacung siapa Pak bagaimana ini ini silahkan ada yang bertanya Bro saya beritahu ya dulu Pak Alvan ketika kerja di PLT ketika kita kerja di PGK Rabet apa yang terjadi mohon maaf ya Pak Alvan itu mohon maaf ini enggak nyindir kalian kalau ada guru bertanya itu Pak Alvan setiap hari tidak pernah tidak ngacung siapa yang bertanya saya Bu siapa yang bertanya saya Pak Alvan untuk apa itu menunjukkan bahwa saya itu memang niat ini bukan mengkritik kamu tapi silahkan diambil dalam dirinya sendiri siapa yang berani di kelas siapa yang tampil maka kemudian ini Pak Alvan ada tiga tampilkan yang pertama kewirausahaan tadi pertama tadi teori dasar kedua adalah kemampuan atau kompetensi praktikum ini syarat-syarat tentang kewirausahaan satu pertama teori dasar dua adalah kemampuan kompetensi atau praktikum apa maksudnya sampein pinter teori dasar pinter pak juara kelas iya teori ini itu kalau ulangan bagus-bagus pak nilai saya sip bisa praktikum nak membuat ini itu enggak bisa pak tapi sampein juara kelas iya pak bisa bikin ini bikin menciptakan itu enggak bisa pak teori dasar mampu praktikum lemah ada gunanya tidak ada gunanya harus imbang kalau praktikum kalau nilai apa namanya teori dasarnya bagus maka juga harus memiliki kompetensi kemampuan praktikum metode dari teori dasar aplikasikan kepada praktikummu pak saya bisa membuat ini karena teori dasarnya begini 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 lu aku ya iso praktikum jos aku pak teori dasar gak tahu aku teori dasar terus pokok praktik pak berhasil berhasil ketepaan ngawur ngerti maksudnya karena kompetensi praktikum bermula dari materi dasar maka tidak bisa anak-anakku hanya mengandalkan teori dasar pinter praktikum gak bisa atau praktikumnya kalian pinter anak-anakku tapi teori dasarnya gak bisa ngawur berarti harus dua teori dasarnya bagus praktikumnya bagus tapi apadah ya pak saya memang gak bisa usaha ada waktu sisa satu setengah tahun minta kepada bapak ibu ibu ayo praktikum ini pak ayo praktikum itu dari pelajaran kemarin apa yang harus dilakukan minta kepada bapak ibu itu hak kalian dengan senang hati bapak ibu guru nanti akan memberikan kemarin kan sudah teori ini bapak ibu ayo bu kita praktikumkan yang ini ayo yang ketiga ini yang terpenting anak-anak teori dasar kompetensi praktikum yang ketiga adalah komunikasi ini loh menceritakan ulang ini loh maju ke papan tulis di tempat pak alvan itu nak teman-teman semacam ini setelah selesai metodenya diajarkan pak alvan kamu maju ke papan tulis ceritakan tak 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 anu gak bisa pak nah komunikasi gak bisa eta maju ke papan tulis teman-teman berikut ini adalah loh kalau begini eta gampang gini teman-teman loh tapi itu begini iya tapi tidak bisa karena begini teman-teman komunikasinya mantap di dalam diri kalian masing-masing silahkan sekarang ditanyakan di dalam diri kalian masing-masing sekarang ditanyakan aku kuat di teori dasar aku kuat di praktikum atau aku kuat di komunikasi nah jika seseorang teori dasarnya kuat tanpa praktikum tanpa komunikasi masih tebal minas telullah sampai kayak neker loh mohon maaf bukan berarti fisiknya yang saya hina tapi belajar giatnya hanya mengetahui teori dasar apa manfaatnya kalau gak dipraktikumkan gak bisa dijual lagi tidak bisa komunikasi kedua ada seorang pointer luar biasa dalam praktikumnya bikin ini pointer bikin ini pak tukang bikin gedung ini ini pointer dia praktikum tapi sayangnya mulai masa muda sampai tua praktek melulu apa maksudnya maka profesinya dia menjadi pekerja dia menjadi dalam tanda kutip babu disuruh-suruh orang terus karena cuma pandai praktikum paham ada lagi yang ketiga aku teori dasar gak bisa pak aku praktikum dikit-dikit pak terus apa kemampu ngomong pak aku lagi ngomong puinter pak aku tukang ngomong ngomong lo wakil tunggal lagi kencone awet di sebelah sebelah kita itu ngomong bukti ini gano pokok ngomong bukti ini ngerti ya kan ban slender itu kok bisa dipumpa ngomong ngomong gak karu-karuan bukti gano nol ngerti maksudnya nak maka yang harus dilakukan apa teori dasar bagus praktikum bagus bercerita kembali kemampuan verbal komunikasi bagus maka anda seorang leader mesti ini jadi pimpinan mesti gajiannya tinggi apa yang dilakukan Pak Alvan dipanggil oleh Pak Bikrua krebet waktu itu 17 orang yang terbaik dari sekolah kirim ke krebet diseleksi jadilah 9 9 kirim ke krebet jadilah 4 4 disana tak kira sudah diterima diinterview lagi diadu sama orang dalam 3 orang yang sudah tetap itu diadu sama anak SMK Pak Alvan keder enggak bro bis biasa dasar komunikasi apa dasar praktikum komunikasi tak hadapi itu orang dalam ngomong jebret orang dalam dibuang 2 anak SMK dipilih 2 salah satunya Pak Alvan jadilah Pak Alvan menjadi pegawai tetap di PT PG krebet baru saat itu masih lulus sekolah 1 bulan tidak pernah nganggur Pak Alvan menjadi seorang tim instrument atau mekatronika lalu berikutnya kemudian karena merasa blablabla sudah naik apa yang terjadi saya merasa kayaknya saya sudah harus begini begitu Pak Alvan mencari koran zaman itu karena enggak ada YouTube karena enggak ada Google lalu tahun 94 Windows 95 pendera segini Windows kalau sekarang jreng dengan THI Windows zaman dulu menggunakan kenderaan yang ini warna hijau dos DOS enggak bisa jadi orang zaman dulu itu serba Pak keterpaksaan dan mencari apa yang dilakukan Pak Alvan melamar di koran misalnya WFSNC working for ini-ini macam-macam ketemulah PLTU Python namanya Edison Mason Indonesia perusahaan Amerika bersama Toyo Jepang dan Australia mendirikan yaitu boiler unit 7 dan 8 Pak Alvan mencoba melamar di sana begitu dipaca oh ada komentensi seperti ini apa yang dilakukan Pak Alvan mencoba ke sana lihat apa yang terjadi anak-anak 200 orang mendaftar diseleksi jadi 20 diseleksi lagi jadi 17 diseleksi lagi kemudian apa yang terjadi interview lolos eh sorry tes tulis lolos interview lolos interview itu begini apa yang mau saya ceritakan ini mau tak ceritakan kepada Samen semuanya apa hubungannya hubungannya begini siapa mau bertanya diam siapa mau ini diam apa yang dilakukan ini hubungannya nanti pada suatu saat Anda interview di suatu industri apa yang terjadi interview cuma gini dok silakan kamu kemampuannya saya menguasai panel daya pak saya menguasai instrumen saya menguasai boiler saya menguasai ini itu saya menguasai ini ini baik maju ke depan yang ada papan tulis ceritakan mampu kalian kira-kira seperti itu orang sekarang cuma disuruh tanya ngacungnya orang padahal waktu itu Pak Alvan cuma lulusan SMK umur masih 21-22 bayangkan apa yang terjadi diinterupsi diinterview macam-macam ini kurang jelas ini kurang begini menjelaskan lagi ke papan tulis SMK yang lainnya itu sudah universitas ada yang ITS ada yang Unibro ada yang UI ada yang ITB macam-macam SMK menjelaskan ini turbin ini generator ini boiler arahnya kesini-kesini SMK apa akibatnya dibuang empat orang yang diterima cuma tiga dari tujuh itu dibuang empat tiga diterima salah satunya Pak Alvan sehingga Pak Alvan pernah bekerja di PLTU Emomi Python SMK bisa silahkan tepuk tangan semoga semoga apa yang dilakukan Pak Alvan ini menginspirasi kalian nak sebetulnya usia-usia kalian semacam ini sejak saat ini pula jangan terlambat ini sudah kelas dua sisanya cuma satu setengah dua tahun nah kalau sisanya sampai tidak pernah memanfaatkan ini mau apa nanti sampehan paham ya nak ya di satu sisi Pak Alvan memicu motivasi kalian di sisi lain seolah-olah Pak Alvan gelep no sampehan tapi semata-mata iyo-yo iya ya sebentar lagi ya nah begitu nak ayo silahkan yang mau bertanya siapapun boleh ayo bertanya silahkan Pak kalau bingung Pak kalau pingin Rabi Mawon kamu lu seseng muka kok Rabi ayo silahkan siapa yang bertanya lanjutkan ke ingat-ingat ya teori dasar praktikum komunikasi belajar nak di kelas jadi jangan gini maksudku teman-teman aku tak nangpapan tulis itu tadi saya cuma gini coba Eta maju ke depan muniku Eta kaget aduh aku jadi kongkon padahal aku cerita bukan menyuruh lo iya lo iya lo ketok betulnya sampe juga maju ke depan ngomong paham ini anak itu yang dilakukan Pak Alvan dulu di kelas seweneng Pak Alvan ketua kelas maju ke depan pemimpin teman-teman teman-teman ini berhubung gurunya tidak ada kita mbolos bersama masuk pernah seperti itu pernah Pak Alvan masih aku tahu nakal berhubung gurunya empat hari gak pernah ketemu tak kerahkan satu kelas itu ayo mbolos bareng metu dipanggil kepala sekolah luang gitu Pak Alvan gak pernah nakal di SMK pernah ya seperti itu ya senakalnya seperti itu mengordinir sekelas untuk mbolos keluarga sekolah di panggil disenaini kena hukuman bareng dicaring tapi akhirnya lama-lama guru itu ya dimari sama kepala sekolah karena empat hari gak masuk tidak ngajar akhirnya teman-temannya juga nah muncul rasa Pak Alvan lu tahu Pak Alvan kenapa ini kujuan bro podohai tapi yang ini lulusan ini SMK ini direktur lu lu iya sungguhan yang lain silahkan jam berapa bunda kurang seperempat jam lagi 15 menit lagi sedikit ngebut mana tadi yang apa silahkan sambil siapkan pertanyaan ditulis boleh tulis di secari berikan ke temanmu nanti diberikan ke Pak Alvan tak baca pertanyaan ini boleh silahkan berikutnya adalah Pak saya mau kuliah nak perhatikan yang mau kuliah pertama yang harus dipikirkan persiapan persiapan finansial maksudnya apa ini Bapak Ibu kita apakah dananya ada apakah antri sama adik apakah antri sama kebutuhan lain maka anak-anak harus memikirkan finansial Pak tapi saya kepingin betul kuliah Pak apa daya memang seperti itu kondisinya kalau sudah menghadapi kondisi seperti ini mau gak mau anak-anakku harus wira usaha ini SMK nanti perkara kuliah setelah kalian menghasilkan uang di tahun pertama atau kedua kalian boleh kuliah sendiri dengan biaya pribadi ngerti maksudnya tapi saya tetap ingin kuliah Pak karena kamu pokok orang tua musuh mampu gak apa-apa ngerti nak finansial kedua persiapan akomodasi dan transportasi lho aku kuliah Pak tapi aku gak dui sekupi aku gak dui vario konco-konco gak wimane aku minder Pak metur ini rono lho ini menjadi faktor lho karena memang kebutuhan utama memang kalau gak punya seperti ini gak jalan bentinon dekem dekos penting gak penting sekali memang kalau gak punya hal seperti itu Pak Alpham menjelaskan duniawi banget Pak loh karena memang itu bukan barang mewah itu kebutuhan mahasiswa harus punya kendaraan transportasi akomodasi dan tempat kos dan itu tidak murah bukan meden-medeni tapi memang harus dipikirkan Alhamdulillah Pak orang tuaku mampu silahkan ini karena salah satunya Pak Alpham di SMK untuk wira usaha target atau cita-cita selalu lulus seperti yang diceritakan Pak Alpham tadi lawung SMK sudah kelas 2 kok gak punya cita-cita yang penting kok melebu sekolah nangbek konco ketemu guyon-guyon nangkantin balik mane mulai turun menim balik mane guyon-guyon nangkantin menim balik mosok ngono terus nah ini sekolah kok rutina tesnya itu gak ada kenaikan nah gitu maksudnya jadi harus punya target cita-cita aku kelas ini harus begini 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 berhubung konco kondekon aku pacarku jadi aku yang ngetut timbangin aku dipewong liya aku tak kuliah di jurusan yang kufisan lu peteng hari ini iya tau lu orang kuliah kok karena pacar lu utaknya peteng gelap itu jangan sampai terjadi itu antipasi drop out itu bermacam-macam faktor keluarga finansial personal jadi jangan sampai kalau kalian memutuskan kuliah jangan sampai nanti kalian kira-kira kemudian jangan-jangan aku bapak wah jangan-jangan biaya jangan-jangan awas jangan nekat kuliah kalau memang tidak siap emang buang waktu dua tahun tiba-tiba keluar atau drop out emang gak emang teman-temanmu yang lain sudah wirausah dua tahun sudah jadi kalian jerak bangkrut lagi baru naik lagi mencari-cari emang jadi kuliah itu harus siap betul paham ya lanjut konsep pilihan hidupnya adalah apa kamu pengangguran bro cowok-cowok terutama cowok-cowok terutama perhatikan tiba-tiba ikuloh di kampung anaknya pak ini sabar malam minggu goncengan sama ini metu seliwar seliwar dirasani nak karutonggo seakan orang tua kalian kalian kemungkinan gak merasa itu nak tapi bapak ibu itu beban moral ketika kalian pengangguran bapak ibu itu akan mikir aduh anakku nganggur tapi renerono seliwaran jari ini gonceng nah itu masalah besar pikirkan itu jangan sampai menganggur apalagi membuat acara-acara yang bluder sehingga membuat orang tua menjadi kasihan malu paham ya aku ingin bekerja aja pak seadanya lo jok nah orang sama ini mekatronik hebatnya kayak gini bukan berarti saya kemudian meremehkan penjual lain pak aku SMK mekatronik lulus dodol cilok ya janganlah ini mekatronika dibalik pak aku lulus mekatronika jadi bose pedagang cilok aku mempunyai mesin memproduksi cilok dengan kecepatan ini menghasilkan sekilu dalam satu hari ini begini begitu ini SMK mekatronik cita-citamu harus sesuai paham ya jangan bekerja seadanya yang keren almamater SMK negeri 4 tahun 2000 sukses jadi pedagang cilok misalnya loh kalau memang sukses jadi pedagang cilok bosnya oke menemukan mesin ini bikin mesinnya cilok ini loh untuk apa 3 tahun lagi ini soro-soro 4 tahun soro-soro kalau hanya pekerjaan seadanya catat itu pekerjaan ikut saudara atau orang lain loh jokta ciptakan lapangan pekerjaan sendiri bermasalah sakit hati kemudian tiba-tiba saling gak enak gak enak tidak usaha entrepreneur sejati SMK bisa ada yang pilihannya menikah Pak aku menikah saja siap tanah cewek karena Pak Alvan juga seorang beristrikan dari seorang BKKBN istrinya Pak Alvan itu adalah seorang apa namanya dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional beliau mengatakan usia-usia produksi cewek itu adalah umur 24 sampai 27 itu baru siap menikah di masa-masa seperti itu mohon maaf seluruh organ tubuh apalagi baru SMK belum siap nak samin kepingin tanun si umur seorang ngelas tiba-tiba anaknya nangis Pak bu aduh ya umur seorang ngelas seorang puluh ngeri tanamkan itu sejak sekarang atur kehidupan ini di usia berapa saya harus kerja menghasilkan di usia berapa saya harus menikah kalau cowok itu usia penikahan yang paling ideal adalah di 27 ke atas 27 sampai 29 30 itu ideal moro-moro murus di rumah tangga kerja durung pendidikan dan cilok paham ya nak ya ayo berpikir warah sehat ini ini SMK ini aku harus menghasilkan sesuatu lulus ini ingat satu setengah dua tahun lagi klik teori dasar menguasai tepat guna sudah lanjut yang tadi klik lagi klik selesai hal-hal seperti ini ini yang khusus terutama ini yang mekatronik terutama yang mekatronik catat ini pertama adalah kuasai tentang transistor dan fungsinya Pak Alvan itu nanti kalau misalnya ketemu kalian di kelas suatu saat insya Allah Pak Alvan akan mengerjakan metodologi atau topologi atau sistem kerja transistor Pak Alvan akan mencari beberapa hal materi-materi yang enak dikuasai materi ini adalah mutlak dikuasai oleh seorang mekatronik kalau sama menguasai ini bagus insya Allah menguasai teknik-teknik aplikasi misalnya transistor nak saya mau tanya transistor siapa yang tahu misalnya fungsinya untuk apa ngacung transistor silakan ngacung silakan siapa ya nama Muhammad Tegar silakan transistor apa satu versi enggak usah banyak-banyak oh silakan transistor untuk menurunkan tegangan misalnya yang lain silakan ngacung yang lain silakan coba nak lo ayo silakan siapa transistor coba tak yo salah itu bebas tambah bagus berani yo ya pembagi pembagi tegangan sana pemutus dan menyambung tegangan siapa lagi ayo saya ingin tahu ini kemampuan SMK mekatronika ini ayo yang lain silakan ini yang membuat saya kemudian itu saya juga menemukan beberapa hal di suatu sekolah misalnya misalnya ini sering saya sampaikan nak seperti ini bro ini kejadian itu sungguhnya dan masih banyak ini obeng ini obeng pegang pegang ini ada skrup silakan kamu masukkan skrup dengan tepat lalu silakan kencangi kencangi itu loh bingung masuk di putar kiri eh oh gini pak eh oh gini SMK nyekel obeng lebok sekrup ngencangi ambik ngendori lo karu mohon maaf jangan tertawa nyata itu mungkin inilah tes saya yang guyu mungkin juga bisa kejadian ini cuma memegang obeng mau nyekrup kok gak ini baru pegang obeng satu belum memegang yang namanya krimping belum yang namanya tang belum yang namanya multimeter buleng ini masya Allah oke nak PR sampean nah ini mekatronika bagaimana mungkin bisa bikin seperti ini bagaimana menciptakan seperti itu pegang obeng kok keliru ngik coba ada yang namanya misalnya skrup mur baut ring plat paku sampe ini lo tak tebaki misalnya coba mohon maaf ya coba ya kita tes aja ya sampe namanya siapa ya lintang lintang ada benda ada dua pertama bentuknya seret ada deratnya ulirnya lalu bisa dibaut panjang ada ulirnya serat-seratnya di kepalanya ini bisa di kencangi dan di kendori yang satunya pendek deratnya berada di dalam deratnya berada di dalam yang ini deratnya berada di luar sama-sama bisa dikencangi berbentuk heksagonal enam sudut kalau yang deratnya di dalam itu namanya apa kalau yang ini namanya apa baut bener yang lain ini mur ini baut ini lupa Alvan bahkan cuma penamaan mur dan baut itu lho bingung iki mur iki baut iki ring plat iki ring iki ini iki ini coba tak SMK lo menyebutkan mur baut itu yang mana aja masih banyak lo seperti ini nak itu aja masih bingung masih ragu saya pak bentuknya octagonal sudut enam deratnya di dalam mur yang ini serat deratnya di luar dimasukkan pasangannya namanya baut nyebut skrup pun juga lo jauh sampe nak mohon maaf saya pernah datang ke suatu sekolah gurunya juga tak tes bu iki mur apa baut iku baut pak padahal yang saya pegang itu skrup iku baut pak lo coba tak iku gurunya lo ayo ini lo SMK kenyataannya seperti ini jangan kalian dengan SMK mahasiswa yang prakak di tempat saya pun saya temukan seperti itu lo mahasiswa lo nak paham ya transistor saya akan berkata cepat transistor itu untuk penguat menguatkan tegangan dari yang kecil yang besar dari amplitude yang kecil yang besar ini juga prinsip transistor saya ngomong seperti ini halo-halo-halo masuk ke transducer dirubah menjadi gelombang dirubah menjadi listrik listrik masuk ke transistor dikuatkan berapa kali lipat keluar dipancarkan ke suatu penerima penerimanya masuk ke amplifier suaranya menjadi besar sehingga transistor itu menjadi penguat penguat apa gain kalau di transistor itu transistor bisa juga sebagai pemutus tegangan boleh memutuskan dan menyambung tegangan apa bedanya antara transistor dengan MCB Pak MCB di ceklik ya mutus tegangan saklar di tembok dipencet ya memutus tegangan tapi transistor memutus Pak iya kalau di transistor namanya switch sink kalau di tembok namanya saklar sama-sama memutus tegangan yang di situ yang di tembok namanya memutus tegangan manual yang di transistor namanya pemutus elektris nanti kalau Anda masuk ke perusahaan migas ada namanya kontaktor ada juga yang namanya SSK solid state kontaktor ada namanya SSR solid state relay itu tidak mengandung klik sama sekali di dalamnya itu ada transistor atau tiristor dia akan nge-klik tidaknya itu berdasarkan trigger maka dia akan sambung tapi sambungnya tidak mengandung klik kalau transistor biasa mengandung klik ngerti maksudnya apa Pak tujuannya yang manual klik yang ini tidak klik sama yang kerjoneng dimas kulok kerjoneng pertamina bagian migas Pak ini ada yang namanya gas begitu gas itu kemudian posisinya bocor yang ada di tembok di saklar ceklik cekliknya di tembok itu akan mengakibatkan sepak api kecil tis iya tis tapi disini gas apa yang terjadi klik tapi bler maka tidak ada perusahaan gas yang memakai saklar manual semuanya memakai transistor transistor iku nguno ini yang harus kalian pelajari paham berikutnya kemudian penerapan tiristor dan sensor oke gara-gara transistor di switch sebagai saklar gara-gara transistor di switch sebagai penguat contoh ada transistor diganding dengan sensor gerak jadinya ini ada orang lewat terang sendiri itu adalah gabungan sensor dan transistor kalau masuk kelas saya ajarkan itu teknik cepatnya orang rangkaian seret transistor masuk sensor sama beban selesai tiga biji alat sudah jadi sensor lu benar pak lu kalian masuk ke matos parkir sepeda di pintu keluar masuk ke pintu matos tiba-tiba kemudian mekatronikanya bekerja pintunya gerak sendiri gerak-gerak saya gak tahu belajar mekatronika jari ini apa aku lewat nutup di mekatronik bro ada sensor ada transistor ada apa namanya SSR dan sebagainya diganding-ganding jadilah klik itu transistor paham nak pelajaran wiring diagram tolong SMK mulai sekarang belajar yang namanya rangkaian hafalkan ada rangkaian ini ada rangkaian itu ada rangkaian ini itu cara menggambar rangkaiannya bagaimana hafalkan supaya nanti yang memilih ke industri apa yang terjadi nak sampai memilih ke industri di interview sampai nanti kepapan tulis menggambar set 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 oh sopoh ini etah pak dari mana SMK 4 kok tahu kamu seperti itu sistem ini ya saya belajar pak ini begini-begini saya dapat dari buku manual book dan spesifikasinya baik teruskan kamu menguasai yang lain paham pak saya menguasai materi wiring ini klik-klik baik etah tadi kamu melamar kesini sebagai seorang operator berhubung kamu menguasai ini kamu saya masukkan ke bagian engineer amin ngerti nak interview itu tidak menentukan ketika kalian kalau bagus berada di tempat yang sama pada saat interview hasil kalian lebih tinggi maka kalian akan naik kepada jenjang berikutnya ngerti maksudnya ya gak mungkin lupa alfan daftar dengan SMK 4 dengan kemampuan seperti ini pak saya pikir jadi murid jadi guru ngerti maksudnya seperti itu kondisinya maka kemampuan kalian dalam satu teori dasar praktikum komunikasi itu yang akan menentukan masa depan kalian semantip diagram pneumatik diagram simbol blok diagram tahukah kalian ini tak bocori kalian ya tak bocori di dalam sebuah peralatan PCB alat PCB itu begini nak seret kotak jumlah komponennya ratusan ada resistor ada kondensator ada trafo ini itu pak alfan itu begini sama orang dulu pak alfan ini tukang servis kamu kira pak alfan ini langsung jadi direktur dulu pak alfan tukang servis jalanan mesin cuci dipanggil ke kampung kesana kemari itu pak alfan apa yang terjadi kemudian pak mau servis ini ya baik saya menunjuk geni langsung alatnya jumlahnya kan ratusan kecil-kecil-kecil jarennya etak kayak serundeng wah kayak lho pak alfan itu langsung begini pak yang rusak apanya ini jumlahnya ratusan loh bahkan ribuan bro pak alfan itu langsung bisa pak rusak apa ininya baik ini yang rusak ganti ini muridnya pelola-pelola yang PSG itu ngelomong ke pak alfan apa sih maksud ini yang komponen buat sak monok langsung jocok ini elku ini gantian klik tingganti jret tv-nya leng buka jreng lho apa yong waduh profesor apa yong ada ilmunya dimana PCB yang sebesar itu nak itu ada kode rangkaian dibaliknya ada kode rangkaian rangkaian di dalam PCB itu diatur dalam blok-blok diagram di kota I ini bagian blok vertikal ini horizontal ini power supply ini kroma ini suara ini ini di dalamnya alat-alat seperti ini alat-alat seperti itu di dalamnya ini setiap kart atau mesin modul itu ada kode rangkaian makanya pak alfan tahu hafal apa yang terjadi kisah yang nyata adalah mohon maaf mungkin kalau beliau menyaksikan online ini ada dokter nak pak alfan pegel apa yang terjadi watengku mual diperiksa sama dokter seret dibuka baju ditutul-tutul berapa dokter 75 ribu jaman dulu 75 ribu pegel pak alfan lu warang temen dibuka baju ditutul-tutul ini tidak dike obat dike kertas ditulisi tebus di apotik 75 ribu pegel pak alfan lu warang temen apa sekolah dokter lu warang oh baik aku juga dokter suatu saat harus saya balas tapi balasnya sehat ya kering mas alfan tolong rumahku baik pak dokter apa pak tv ku ini wah jeneng wong suge bro tv nya 31 in jaman dulu kalau enggak wong suge enggak duwe 31 in Sony dramatic oh tosiba tosiba dramatic fashion kawade tv ini ngangkat enggak wong papat enggak iso besar rusak ngapain ditombol cek klik lampunya cuma murup merah kelip-kelip ke hijau klip klip aku ya dokter kok tanpa membuka kabinetnya pun saya langsung vonis yuk bagi mas alfan pak ini kalau diservis 275 ribu larang temen sampai niku waduh jok larang-larang yang rusak itu sistem switching power supply-nya pak itu mencarinya disana serumit itu nanti sudah dengan alatnya lah risiko saya deal pak ya jok rongatus pitulimu tau mau sampai dokter kok lapintan pak rongatus ya jangan pak ini kan ini yuk pirau 250 ya pak 225 baik deal salaman yang penting deal 225 ribu apa yang dilakukan pak alfan bongkar apa berikutnya kemudian yang terjadi tak buka langsung jucuk nak straight power supply osilasi ini adalah bagian osilator di dalam waktu itu namanya asimatic atau power supply switching bongkar elko dengan ilmu kode C sekian karena sudah di blok tak ganti langsung elko ini sama resistor satu biji masing-masing dua biji nilai resistor nilai resistor dan nilai apa namanya elko nya itu 22 mikro sekian volt apa selanjutnya nak tak ganti shred solder tak nyalakan ceklek biar nyala tak patahin dimana dread kenapa mas wismari dereng pak wangel lagi wangil lagi itu gak masalah dong ini dokternya kalau yang tahu saya lagi ini baban janecero apa yang terjadi tak nyalakan ceklek jret murup tak patahin dimana tak resih disik pura-pura tak kuas disik dikuas-kuas resik-resik tel mana ini ada yang kendur ada yang saudaranya ditambah yang penting kecekel tangan deal 200 25 ribu elko sama rnya nilainya cuma 2 ribu rupiah mas nanti kalau rusak lagi garansi garansi pak satu tahun pokok rusak ipodo paham tak tutup setelah 15 menit 20 menit wismari mas insya Allah ceklek biar deal salah ini mau pitung 25 wong ngaku podo dokter elektronik rong ngerti kok bisa dokter menganalisa suatu tubuh tanpa membuka tubuh mas ini waduh ngeluh tak pedali dius usus tidak usah hanya dengan berbekal teteskop ditutul ditutul ngerti itu ilmu kedokteran sama pak elektro aku gak usah membuka kabinet to the point ada ilmu block diagram ada kode rangkaian rusak bagian ini to the point ini sekian halal pak alfan ngakali enggak aku dil-dilan yolah yang misalnya yang dandani siapa jenis rimba 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 perbaiki tv saya baik pak misalnya rimba bentar pak sulit misalnya tinggal mulai baik pak selesai sudah pak apa nak yang rusak dia cuma nyoderto news karena ada resodalan yang retak apa yang dilakukan dia pak ini tadi transistornya jebol fuse-nya rusak IC-nya mau seleleh pak nah terus siapa mau ahal ini pak kenapa mahal lulau IC-nya aja leleh pak waduh suake ini bukti ini saya tak buat ini kali saya menikmati bohong haram haram kenapa ingin mencari uang banyak tapi berbohong pak alfan di depan transaksinya halal halal salaman kok deal ya pak deal 225 ribu oke deal baik mas sampai ngakali di bayar saya tahu pak saya salaman deal 225 ribu itu hak saya itu ilmu-ilmu saya itu itu dokter elektronika itu ngerti maksudnya jangan sampai menipu dirimu sendiri untuk memurahkan harga dirimu disuruh teman disuruh guru oke gak apa-apa pertama gratis kedua ini 30 ribu tapi harus ada ilmunya buk ini 30 ribu bareng dibuka tiba-tiba pecawisan waduh kok rongan itu sewa ya tombok paham harus ada ilmunya dulu paham ya anak-anakku maka suatu saat pak alvan dikenal seorang teknisi yang mahal apa untungnya karena pak alvan dikenal sebagai teknisi yang mahal maka nanti yang datang juga orang-orang yang mahal ngerti sampai nenggini tongko gratis konco teko gratis bapak igur teko gratis seketa aku ini dinas sosial pemuret ngerti maksudnya anak hargai diri kamu sendiri paham ya senjak sekarang teori dasar praktikum verbal pake itu maksud walvan yang terakhir jamitan bunda sudah lebih 15 menit saya memberikan satu dua orang kesempatan untuk pertama silakan anakku silakan ayo apapun ayo silakan ini nanti jujur nak pak alvan sudah berjanji kepada jurusan sekolah kelak suatu saat kalau pak alvan diundang ke kelas kalian insyaallah pak alvan mau diselah kesibukan saya yang tinggi bukan pak alvan sombong nih pak alvan ini proyeknya coba lihat video video produk-produk SMK coba lihat water fountain saksikan ini saksikan ini air mancur itu yang pojok atas kiri kiri pojok atas coba pintan 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 atau ano belitar belitar ada enggak itu apa bone gak apa-apa atau mungkin pintan 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 ya itu air mancur itu air mancur itu ya atas itu atas pojok itu pintan video air mancur gak ada tulisannya video air mancur video air mancur mohon maaf sebentar video air mancur gak ada video air mancur ya situ aja data presentasi bukan lah video air mancur ya itu air mancur coba ya klik 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 apa itu bone gak ada tau pintan coba klikin aja ya itu apa itu ya itu aja wes enggak apa-apa ya coba misalnya ini nak sebentar sebentar lihat ini anak-anakku ini adalah karya dimana anak-anak mekatronika berkolaborasi dengan teknik gambar bangunan berkolaborasi dengan TITL berkolaborasi dengan TOI berkolaborasi dengan TEI semuanya tumbak-blek disana kemudian mana lo yang tadi loh sebentar mundur lagi kok itu oh di serga zoom salam boleh boleh silakan bukan 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 itu nah misalnya coba lihat ini nak disini diulangi pertama kali di keser terus alat-alat seperti ini lihat ini HMI kan sudah paham kan nah kemudian dibikinkan software software ini nanti kemudian pada saat dimainkan akan berbentuk seperti gambar itu itu menandakan itu nanti mau mengerjakan teknik water fountain atau air mancur seluruh peralatan ini Pak Alvan itu pegawainya tidak punya yang umurnya 27 tahun ke atas semua pegawainya Pak Alvan itu adalah murid-murid pemagang SMK seluruhnya adalah anak-anak SMK karya-karya seperti ini Arduino semuanya dan sebagainya yang dipasang di dalam sebuah almari panel ini semua adalah made in karya SMK bisa ini semuanya karya anak-anak SMK Pak Alvan pegawainya tidak ada orang tua seluruhnya pemagang SMK yang sudah menjadi pegawainya tetap pun juga yang masih berumur 23-24 tahun supervisornya umurnya 22-23 namanya Mas Mustad namanya Mas Sifat dan sebagainya itu supervisornya semuanya sudah sampai proyek seperti itu lalu bagaimana kalau ini misalnya bisa dibuktikan apa hasilnya semuanya pegawainya anak SMK hasilkan tunjukkan apa video bintannya itu adalah karya SMK bisa coba lihat itu sebesar itu itu karya SMK loh sungguhan ini bukan bohong mungkin para pemirsa yang ada di Youtube atau apa silahkan di klik itu adalah karya SMK SMK Negeri Satu Singosari SMK Blitar SMK Nasional SMK Purwosari SMK mana lagi satu itu gabungan anak-anak SMK semua lihat itu yang foto-foto teman-temanmu konsep seperti ini yang bikin adalah mereka mulai dari nul mulai dari mengelas mulai dari menyambung mulai memasang instalasi elektrikal sampai berenang-renang ke danau semuanya ini adalah SMK dan ini sudah viral dipasang di sebelah Batam sana di sebelahnya Singapura betul-betul ini adalah karya SMK Bisa berikutnya bagi yang sudah pernah misalnya ke Blitar alun-alun kota Blitar ini Blitar Taman Pecut ini pun karya SMK Bisa bagaimana mungkin kita tidak bangga anak-anak SMK bisa membuat seperti ini mungkin orang lain tidak percaya tapi nyata ini karya SMK sampai seperti itu anak-anak misalnya lagi ketika itu Pak Alvan ditantang juga seperti ini Pak Alvan bisakah membuat sebuah desain konsep kita menyengi Singapura ada laser yang bisa tampil di air coba itu itu air disemprotkan tipis seperti kipas lalu kemudian disorot laser jadilah seperti ini SMK Bisa mungkin di benak kalian seolah-olah benarkah seperti ini iya benar ini teman-temanmu semua misalnya yang lain lagi Pak Alvan pernah juga bersaing sama perencana dari Singapura ketika itu di Karawang lihat ini ini di Mall Karawang di Transmart SMK Bisa Juga seluruhnya SMK ini ini mengikuti lagu ada suaranya ini jadi dia mengikuti irama lagunya Pak saya kepingin dipasang Pak di SMK Negeri 4 ayo Pak kita bikin ayo sampaikan kepala sekolah bikin sendiri loh iya silahkan nah ya saya kira itu saja masih banyak karya-karya SMK yang harus kalian perkenalkan kepada Republik ini tunjukkan kepada semeluruh Nusantara bahwasannya SMK bukanlah yang juga tawuran paham ya yang terakhir sekarang yang mau pesankan oleh Pak Alvan satu anak-anakku ada dua pesan Pak Alvan perhatikan ini pertama satu jangan dalam hidupmu ketika ini sudah mau masuk kepada penentuan satu setengah dua tahun yang terakhir ini jangan sampai diri kalian terlipat yang namanya kriminalitas perhatikan apa yang terjadi dicegat polisi jangan diajak teman narkoba jangan diajak ini itu jangan apa maksudnya nak kalau kalian sudah tercatat di hadisnya polisi mulai dari Malang sampai ke Mabes Polri nama kalian tercatat apa akibatnya maka kamu susah mencari yang namanya surat paham maka dengan demikian posisimu menjadi tercatat kalau tercatat masa depanmu akan suram bro jaga satu setengah dua tahun lagi kalian lulus apalagi yang namanya narkoba nak apalagi yang nanya narkoba kalau kalian sudah berurusan narkoba mohon maaf habis ludes seluruh rumah tanggamu jangan sampai terbesar sedikit pun ngelok taman ini ngelok kan caning ini loh kok terindikasi ngedoh jangan main sungkan kepada teman jika itu memang mendekatkan kalian kepada suatu kemudorotan dan ini kriminalitas jauhin awas ya dengan kondisi seperti ini semoga kalian perjuangan dua tahun ke depan kelak satu setengah sampai dua tahun ke depan tidak ada halangan bismillah mulai hari ini niatkan ikhlas ya Allah ikin niatku aku masuk ke mekatronik berguna untuk diriku sendiri berguna untuk orang tuaku dan berguna untuk bangsaku siap ya mekatronika semangat SMK bisa siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya selamat menikmati terjadi industri pabrik karena saya punya ilmu saya tersenuka yang mau kuliahnya di bimbing saya yaitu bisa dikari oh jadi dia kerjanya sambil kerja sambil kuliah yang di atas caranya dapat kerja PSG langsung anak-anak anak-anakku semuanya ada pertanyaan tadi online pertama satu Pak saya ingin PSG bagaimana caranya tentu saja kalau caranya PSG pasti ada sekolah itu MUU dengan PT kami kalau tidak ada MUU mohon maaf Pak Alvan tidak merekomendasikan saya akan memilih dulu SMK-SMK yang sudah MUU dengan kami ngerti maksudnya kalau yang sudah kerjasama itu yang saya prioritaskan ada pun sekarang yang tiba-tiba mendaftar ke tempat Pak Alvan itu PSG itu puluhan setiap hari kerangking-kerangking melihat WA melihat email Pak saya ingin PSG bagaimana cara bilang kepada sekolamu datang kepada PT AMI berkunjung dan sebagainya lalu kita MUU baru kemudian baru bisa PSG berhubung sekarang SMK-4 memang sudah MUU dengan Pak Alvan maka SMK-4 pun juga bisa magang di tempat Pak Alvan berikutnya ada pertanyaan lagi ternyata Pak bagaimana caranya saya mencari tempat magang yang sudah langsung dengan ikatan kerja di tempat Pak Alvan ini mohon maaf misalnya ada senior dari Pak Alvan mengundurkan diri Pak Alvan tidak pernah mengambil tenaga kerja dari luar seluruh pegawai Pak Alvan adalah anak-anak pemagang setiap proyek yang dilakukan oleh Pak Alvan mulai dari pemberkasan mulai dari lelang mulai dari ini itu semuanya dilakukan oleh teman-temanmu pemagang dan juga dibantu seniornya bahkan seniornya semuanya juga dari pemagang Pak apakah saya boleh Pak berkesempatan di tempat Pak Alvan tiba-tiba kemudian saya bisa menjadi seorang pegawainya PT AMI loh mengapa tidak kalau memang prestasinya baik mempunyai kriteria pemilihan di Pak Alvan misalnya teori bagus kompetensi bagus apa namanya praktikum bagus kemudian verbalnya bagus syarat-syarat ininya atitude dan semuanya bagus kenapa tidak di tempat Pak Alvan ini memang sistemnya adalah sistem mengerjakan proyek-proyek skala besar setiap kali bahkan Pak Alvan sekarang berdiri di sini teman-teman ini masih ada yang bekerja di PJB memasang solar cell mengajak senior apa mengajak PSG di beberapa tempat di kota Malang memasang solar cell beberapa tempat sedang kemarin berada di Boni, Sulawesi itu teman-teman PSG ditiketkan sama Pak Alvan diberi tiket pesawat ya naik ke sana mengerjakan di sana ya mengerjakan water fountain di Sulawesi di Boni itu semua SMK itu tadi mengerjakan water fountain juga seluruhnya anak-anak SMK saya berikan kesempatan memang seperti itu pemagang lupa tapi saya ingin bekerja di sana kalau mau bekerja di saya kan setidaknya tahun depan saya juga memiliki syarat kepadamu layak enggak kamu mengalahkan teman-teman yang berada di sana ngerti maksudnya lah kalau cerdasnya oke pintarnya oke tapi ternyata hatinya kurang baik minggir paham maksudnya seluruh kesempatan luas itu saya berikan jadi memang di tempat Pak Alvan jujur pegawainya semuanya adalah berasal dari pemagang bukan orang luar di WA-nya Pak Alvan itu Pak saya keluaran dari proyek PLN 7 tahun pengalaman ini sertifikat ini mohon maaf Pak saya enggak butuh sampean sampean ketua aku seneng are-are IKI kenapa ini bibit unggul semua ini untuk regenerasi ke masa depan sampean yang justru saya perhatikan usia-usia produktif SMK ini yang saya latih untuk meneruskan proyek-proyek negeri ini jadi berdasarkan pertanyaan itu tadi bisa bisa lulus 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 tes enggak dengan Pak Alvan nanti kalau lulus mengapa tidak karena proyek-proyeknya terus berkembang setiap kali berangkat memberangkatan 7 orang setiap kali berangkat di sana 5 orang sekian ini boleh seperti itu ada lagi yang bertanya kemudian Pak mohon maaf saya juga ingin bekerja tapi saya juga ingin kuliah ada kuliah yang namanya ekstensi kuliah ini bukan reguler yang masuk setiap Senin sampai dengan Jumat kuliah ini masuknya Sabtu dan Minggu kuliah khusus bagi pekerja anak-anak boleh memilih metode seperti itu karena sampai SMK maka dulu Pak Alvan pun juga melakukan hal yang sama Pak Alvan dulu kuliahnya adalah juga kuliah ekstensi karena kenapa enggak sempat kalau Pak Alvan mengikuti materi teori setiap hari Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat Bentino masuk kuliah enggak bisa Pak Alvan masuknya kuliah di Sabtu dan Minggu pilihlah sekolah yang ada kampus yang ada fasilitas kuliah ekstensi apalagi kuliahnya dibiayai sendiri luar biasa saya rasa seperti itu pertanyaan jawaban yang atas pertanyaan di online ada lagi benda sudah anak-anakku dari sekian yang dijelaskan Pak Alvan mulai dari awal sampai akhir tadi mulai sekarang ayo sama-sama kita mulai mementukan sikap sebentar lagi satu setengah dua tahun lagi aku kan lulus tentukan sekarang di dalam pikiranmu apakah saya kuliah apakah saya bekerja apakah saya wira usaha ataukah saya menikah terserah posisi ini kalian yang menentukan tapi ingat setiap posisi ini adalah pilihan hidup kalian salah langkah sama dengan kalian mohon maaf dalam tanda kutip bunuh diri ada perempuan seperti ini saya tutup ada empat macam atau lima macam seperti ini seseorang grafik seseorang seperti ini nak ingin camkan di dalam diri sebetulnya ini juga nasihatnya bukan untuk anak SMK seluruh orang yang terlibat atau dalam kehidupan ini nak seperti ini nak ada seseorang berangkat mau usaha atau mau kerja di tahun pertama orang ini grafiknya begini nak naik dia dapat uang dapat sukses iya datar pemasukan rendah turun lagi naik lagi turun lagi seiring waktu sekian tahun naik turun naik turun datar naik lagi turun lagi bro uribmu itu ruwet apa sih orang bertahun-tahun kok cuma naik turun naik turun ini mesti ada yang salah dalam hidupmu di pelajaran di sekolah kenapa di kelas pertama saya kok cuma bisa kemudian turun lagi prestasi naik lagi turun prestasi kenapa saya bekerja tiba-tiba dapat penghasilan turun lagi naik lagi turun lagi ini ada yang salah dalam hidupmu paham? yang kedua grafik kedua ada seorang berangkat naik kemudian naik sedikit lagi tiba-tiba di tahun kedua suwet naik tajam tiba-tiba di tahun kemudian naik sekali melip awas begitu jatuh jelek jatuhnya itu tembus bukan di lapisan nol di lapisan minus ini mohon maaf saya pernah bercerita ini karena sudah punya pengalaman mohon maaf keluarga Pak Alvan sendiri saudara saya sendiri naik tajam lalu tiba-tiba jatuh jelek sakit sekali untuk naik dari bawah nak tertati-tati karena dia kan berada di level di bawah nol kalau grafik apa yang terjadi dia naik turun lagi naik mau mencapai nol itu lho sulit akhirnya menghabiskan waktu sampai tua paham ini nak dia turun lagi naik lagi mau baru masih ke nol jatuh lagi akhirnya tertati-tati awas tidak ada penghasilan atau kegiatan atau usaha yang akan berlangsung dengan cepat menghasilkan sebuah seleri atau gajian gajian itu memang sewajarnya bagusnya bagaimana Pak masuk setahun pertama beli ini tahun kedua tiba-tiba beli Honda Jazz tahun ketiga tiba-tiba punya Mercy tahun ketiga punya villa awas jatuh jelek jatuhnya sakit kalau enggak kuat bisa gila paham yang ketiga ada seseorang berangkat lagi seret berangkat naik lagi turun lagi naik lagi naik pesat turun lagi tuacem nuaik lagi apa-apaan sih hidup kok kayak gini kendulinan tak bro percobaan hidup tak bro ngerti maksudnya ada orang yang seperti ini nak baru berangkat seret langsung tiba jelek itu orang goblok orang seket budal kok rugi ngerti maksudnya ini orang bodoh baru berangkat kok jatuh yang benar bagaimana Pak ini nak perhatikan seseorang itu ketika berusaha maka grafiknya pertama naik di tahun pertama di tahun kedua naik di tahun ketiga turun dikit begitu di tahun keempat dia naik lagi di atas di tahun ketiga lalu datar boleh gak apa-apa lalu turun jangan sampai turun di tempat seperti yang tahun ketiga naik lagi dikit lama banget Pak ya grafiknya seperti ini linier antara hidup sama prestasi naik dikit turun dikit naik dikit seperti ini lurus seperti ini siapa itu nak itu ayah bunda kita itu bapak kita itu ibu kita kenapa coba lihat pernahkah bapak ibumu memiliki kekayaan tiba-tiba luar biasa naik suet gak pernah pernahkah bapakmu baru berangkat tiba-tiba jatuh gak pernah bapak ibu kita itu mohon maaf nak pangkate gak sepiro sekolai gak sepiro tapi berhasil mengkuliahkan berhasil menyekolahkan anak-anaknya luar biasa ya bunda kita itu dia grafiknya datar naik datar naik naik dikit jatuh dikit naik sampai akhirnya mohon maaf coba lihat leh bapakmu sekolah apa biasa pak anak saya apa bapak saya ya gak kuliah tinggi-tinggi amat pekerjaannya apa ya biasa-biasa aja punya rumah punya pak punya tanah punya pak untuk anak-anaknya punya persiapan hidup punya pak luar biasa ya toh tepuk tangan doa yang baik untuk bapak ibu kita saya kiri ihdinasiratul mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMK bisa SMK bisa semangat ya semangat teriakkan SMK bisa 123 SMK bisa terima kasih kepada bapak alvan atas penyampaian materinya yang luar biasa jadi dari webinar kali ini dapat kita simpulkan agar siswa dapat siap kerja di industri di industri mekatronika harus memiliki tiga hal yaitu yang pertama dasar teori yang kedua praktikum dan yang ketiga komunikasi verbal demikian acara hari ini saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati